Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasi keberakhiran cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis 22 Desember 2022. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, hujan melanda beberapa daerah di Jawa Timur mulai pagi hari, seperti Kabupaten Malang dan Magetan yang akan dilanda hujan petir. Kemudian ada 9 daerah yang akan turun hujan ringan, termasuk wilayah Batu, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Ngawi, Pacitan, Trenggalek, dan Tuban. Daerah yang dilanda hujan petir pada siang hari bertambah menjadi 24 daerah, diantaranya Batu, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Probolinggo. Lanjut di Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Mojokerto, Magetan, Nganjuk, Pacitan, Pamekasan, Ponorogo, Sampang, Sidoarjo, Situwondo, Sumeneb, dan Trenggalek. Sementara daerah lainnya diprediksi akan turun hujan ringan secara merata. Pada malam hari wilayah Pamekasan dan Sampang masih dilanda hujan petir, lalu hujan ringan akan mengguyur wilayah Bangkalan, Bondowoso, Gresik, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Probolinggo, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Pacitan, Sidoarjo, Situwondo, dan Sumeneb. Pada dini hari tersisa wilayah Bondowoso dan Situwondo saja yang masih dilanda hujan petir. Pacitan akan hujan sedang dan 14 daerah masih turun hujan ringan, termasuk Batu, Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Sumeneb, dan Tulung Agung. Untuk Kota Surabaya, BMKG memprediksi akan berawan di pagi hari dan turun hujan petir di siang hari. Lalu pada malam hari akan cerah berawan dan pada dini hari akan diguyur hujan ringan. Suhu Surabaya hari ini berkisar 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban 50 hingga 95 persen. Sekian informasi perangkiran cuacari Jawa Timur hari ini, Kamis 22 Desember 2022. Terima kasih dan selamat beraktifitas.